Ini perjuangan ibu membawa anaknya ke sekolah-keolah. Kak Rizky, itu Judeo salah sepatu dicopot aja ya? Tamanin Judeo, main bola. Ini kedua. Kita mau lihat dia setting ya. Ini hujan, dia telat. Tadi harusnya jam 2. Karena dia ada GR graduation besok, jadi dia telat. Ini temennya. Iya. Ini ya. Oh, di sana. Lihat, memang keseruan di tempat bola itu. Lihat tuh. Man, alah di sana. Ayo, di tempat di. Ini perjuangan ibu membawa anaknya ke sekolah-keolah. Dia tadi keren apa? Dia mau lulusan besok, jadi dia baru pulang. Oh, jam 2 lewat. Makanya dia telat. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Mau ikut sebentar, gak apa-apa ya? Gak apa, sebentar aja. Ya, sebentar aja gak apa-apa. Terus, Kak, dia dikenalin sama temen-temennya dong. Katanya di rumah dia gak ada ngobrol sama temennya. Jadi dia mau diminta kenalin. Nanti ya, kenalan ya. Jadi ngobrol, oke? Sama Kak apa namanya? Kak Rizky. Kak Rizky, itu Kak Rizky. Oke? Main dulu aja di video, nanti kenalan, oke? Tadi dia bilang di mobil, Mama ikut sampai selesai ya. Jadi kita tungguin lah dia sampai selesai. Salah sepatu, guys. Apa kita suruh pakai, bawa sepatu itu ya? Iya, itu licin, itu. Kak Rizky, itu Judeo salah sepatu, dicopot aja ya? Copot aja. Judeo. Nih, sepatunya kalau di langkai harus yang gak ada geriginya. Kamu gak usah pakai sepatu ya? Gak apa-apa, ayo main di rumah. Nanti Mama beli yang gak ada geriginya. Kalau yang ada geriginya buat pakai di sini. Nah, pikir lari. Lebih enak, kayak di rumah. Go! Iya, bawa deh, pelan-pelan aja deh. Dia belum tahu ngopernya karena baru lumayan. Tapi dia goal, good. Makanya awalnya magus, good. Terima kasih. Dulu, Mama bilang bagus ya. Bagus, minumnya judul, kelupaan. Gak apa-apa, Dek. Gak apa-apa, Dek. Tari kan gak minum, Dek. Gak apa-apa, Dek. Ayo. Lari, Dek. Ini dari sekolahnya, Kak? Enggak, ini jadi papanya. Tanya dia, dia mau sekolah bola, gak mau katanya. Carilah tempat yang paling tekan ke rumah. Nah ini, ini sekolah bola. Jadi dia gak dari sekolah, ini di luar sekolah. Nah, hari pertama dia happy. Hari kedua, tadi dia, aku tanya. Dia bilang, dia gak ada yang kenal. Karena kan memang gak ada yang dari sekolahnya. Aku bilang, yaudah aku temenin, aku mau lihat. Sebenarnya temennya gimana sih, gitu. Seperti sebenarnya dia oke ya. Tadi disuruh golin sih, sebenarnya dari dua kali dia menang, satu kali gol itu sih udah oke. Cuman mungkin mereka ini udah lama. Kalau dia kan baru dua kali. Jadi kelihatan masih agak beda. Tapi gak apa-apa, biar dia bergaul. Jari teknik begitu, dia disuruh tendang gimana ya? Bisa protes gak? Iya gak sih? Kan dia belum diajari teknik tendang mundur. Temennya kan pasti dari awal udah diajarin. Terus dia disuruh udah ikutan. Harusnya dia boleh masukkan dari kapan ya. Yang lain boleh pulang. Kita kelali Kristof, juga Kristof, Kiandra, Paisar, Natan. Terus, apa lagi ya? Terima juga. Bisa! 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 Udah kenalan kan, Dek? Udah kenalan belum, temen-temennya? Natan, lihat Natan. Dipotor sama Tante tuh, Natan. Nanti mereka 6 sama 7 ya? Iya, sama 6 sama 7. Nanti kalau Judeo datang, panggil Judeo ya, temenan ya? Oke. Makasih ya. Kalian lebih pintar daripada kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya berisik semua. Kalian enak, nanteng-anteng. Pinter-pinter. Kakak-kakaknya bandel-bandel, jangan dicontoh. Ya udah, karena sih itu kalau yang saya, apa namanya, yang dasar-dasar gitu, diajarinnya kapan sih? Kayak Judeo kan kayak mundur, belum bisa. Terus? Akhirnya waktunya sih. Ada waktunya nggak? Lebih ke-8 tahun sih. Umur Judeo, umur ini 6-7. Intinya harus gembira. Harus fun gitu. Nanti kalau kita tekan-tekan gitu, anak-anak umur segini kita paksa. Kalau nggak bisa kita iniin, yang ada dia mental. Malah rusak dianya buat gedenya nanti. Jadi mereka tempatnya bermain nih. Jadi kalau tadi disuruh kayak maju-mundur, kan kakak-kakaknya udah bisa. Mereka biarin aja, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, Deo. Jadi kalau Judeo lama-lama, ini kayak Kaisar udah lama, pelan-pelan bisa kan. Judeo juga lama-lama bisa nanti. Pelan-pelan, ya. Tapi pasti dikasih tau aja, nggak apa-apa, Deo. Gitu ya, Deo. Judeo seneng. Oke, sampai ketemu lagi ya. Ya, tos dulu bareng-bareng. Tos dulu. Tos, 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 tos. Oke. Oke, sampai ketemu. Bye-bye, sampai ketemu. Sasa latihan lagi Judeo, ya. Iya, ya, Kak Reski. Ya, Kak Reski. Sasa latihan lagi, ya. Sasa latihan lagi, ya. Masih mau, kan, mainnya? Hah? Coba duduk. Masih mau lagi, kan? Baiklah. Oke, Deo. Nanti mau main lagi? Jau? Ya, sekilas, ya. Kalau ibu-ibu nemannya anak. Aduh, memang dimana-mana kalau memperjuangkan anak memang lebih jago mamahnya daripada bapaknya. Kalau bapaknya sih, ya, pokoknya udah beres. Masuk-masuk, Kak. Ya, udah. Biarnya, apa namanya, bergaul. Ya, nggak tahu kendala anaknya kan ada, ya. Dia nggak nyaman dulu, segala macem. Ya, kita lihatlah gimana apakah dia betah. Walaupun tadi aku agak-agak, gimana ya, nggak tahu ya, kalau sekolah bola di tempat lain, apakah emang seperti itu. Anaknya main dulu. Di semua umur, walaupun kalau aku ngajarin, nggak tahu ya, kalau basicnya aku kayak, oke, emang having fun. Tapi kan umur anak wisit itu ada yang 8, ada yang 9 gitu. Dan dengan kemampuan beda. Tapi di semua mainnya bareng gitu. Apakah itu akan membuat anaknya jadi kayak keganggu secara mental? Aku nggak tahu gitu. Makanya aku akan mencari tahu nih. Papanya kan santai banget dengan yang kayak gini-gini gitu loh. Dia, gimana ya, karena di kampung dulu mungkin nggak ada yang kayak gitu-gitu, itu ya bodo amat gitu. Barbar aja gitu. Tapi kan ini menamanya sekolah dan udah di kota gitu. Aku pengen tahu nih, secara mental anaknya gimana? Apakah memang begini atau lebih baik dimasukkan ke sekolah yang memang sama umurnya dan ngetriknya memang harus beda gitu. Aku juga pengen tahu jadinya gitu. Jadi ya, saat ini biar nggak aja dulu dia main, tapi ke depannya aku pengen searching nih jadinya. Emang begini kah? atau di luar sendiri, di luar sendiri, maksudnya di luar Indonesia apakah begitu atau di Indonesia aja beda-beda gitu. Kita cari tahu ya, gimana nyekolahin anak itu dari ini. Kalau papanya kan rohkan rohkan roh. Yang penting anaknya main dululah gitu. Tapi kalau aku sih, lebih nggak. Karena secara mental, tadi kan kayak ada anaknya teriak, mana sih anak kecil aja golein lu? Nggak. Karena anaknya denger gitu loh. Aku kan kayak, ah gimana nih? Gitu loh. Bukan ibunya jadi, kalau judika pasti mikir, ribet banget sih ini. cewek-cewek pasti gitu kan. Tapi kalau aku pengen tahu gitu loh. Oke, hari ini udah dulu gue judeo. Udah betul-betul yang suara kecil. Besok kita tunggu lagi ya, di judeo vlog. Ini vlog khusus judeo. Bye-bye. Hai guys. Kita terlalu sumberi nggak ya? Gimana tadi videonya? Gimana? Seru kan? Seru kan? Jangan lupa tonton terus, biar kita semangat buat karya-karya lagi. Jangan sampai ketinggalan pokoknya. Jangan lupa teman-teman share, komen, like, dan juga subscribe channel kita sekarang juga. Jangan lupa pencet, 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 pencet. Tanda loncengnya. Itu gratis, nggak bayar. Gratis, nggak bayar. Like, love, love. Like, love, love. Oke? Subscribe. Tanda loncengnya. Bye-bye. Terima kasih.